Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Birjen Pendis, Kementerian Agama, Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdari, MT. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Haji Masnuntahir, MAG. Yang kami hormati, Direktur GTK Madrasah, Ditjen Pendis, Kementerian Agama, Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Zain, MAG. Yang kami hormati, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Akademik Universitas Islam Negeri Mataram. Yang kami hormati, para Dekan Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Dekan Dilingkup UIN Mataram. Hadirin peserta kuliah umum Universitas Islam Negeri Mataram yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi pada pagi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kuliah umum Universitas Islam Negeri Mataram dengan tema New Visibility of Higher Islamic Education. Mataram, Jumat 24 September 2021. Agar lebih barakahnya acara pada pagi ini, mari kita awali dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyajikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh istilam bahasiswi Kip Bidik Misi Universitas Islam Negeri Mataram. Hadirin di mohon berdiri. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaykhani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahi Mulkus Samawati Wal Ard Wallahu ala kulli shaykhin qadir Inna fi khalqi as-samawati wal ardu wa akhtilafi al-layli Wa al-nahari wa al-nahari Wa akhtilafi al-layli wa al-nahari Guhila ayatil li'uli al-ballab alba al-lazina yankuruna Allah qiyaman wa ku'udan Wa ala junubihim wa yatafakkarun Wa ala junubihim wa yatafakkarun Fih khalqis semawati wal-aw SQL Oh Rabbana Maa Khalaqat Hatha Bautilan Subhanaka Fati Naa Adha Banna Subhanaka Faqina Adha Banna Sadaqallahul Azim Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sembutan Rektor Universitas Islam Negeri Bataram Sekaligus membuka acara Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Masluntahir MAG Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin asta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Rabi israh li sadri wa sirri amri walul uqdatan min lisani yufkahu qawli amma ba'du Yang terhormat dan Sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Pendis Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdani MT Selamat datang di Uwin Mataram Harus datang minimal sekali tiap bulan Kita doakan Belum tetap sehat walaf Yang Kita hormati Bapak Direktur GTK Bapak Doktor Muhammad Zain Empat tahun yang lalu Masih kasih update sekarang Direktur Wajahnya tidak berubah tetap gantang Walaupun lebih gantang Pak Dirjen Jadi sehingga saya tidak berani taruh foto saya di depan Tertutup semua Pak Pak Kepala Biro 22 Pak Dr. Haji Badrun Pak Penggur Haji Subuh Bapak Wakil Rektor 1 Coba berdiri biar dikenal Pak Ini Sepertinya batiknya baru Pak Dirjen Pak WR2 Di Mama Zaki Pak WR3 Kemudian di samping itu ada Pak Direktur Pak Prof. Pahdur Z Pak Dekan PBI Pak Ridwan Mas'ud Dekan Da'wah Dr. Salending Dekan Fakulta Syariah Ini Dekan yang paling asik Namanya Pak Dr. Haji Asik Amrullah Dekan Pusa Wah ini paling Paling tinggi Pak Profesor Eh bukan Profesor Doktor Haji Lukman Hakim MPD Dan Alhamdulillah Kemudian Dekan paling giri Pak Jumarim Di Fakulta Syariah Di Tarbiah Dulu ano Pickford Tarbiah Jurusan Pickford Tarbiah Mohon maaf lahir Ini ada anggota Senat Salam Profesor Tengguru Tengguru Haji Muhammad MS Udin Nah Ini Pak Karu belum berdiri Berdiri Terima kasih nanti habis waktunya Kemudian Bapak Pak Wakil Dekan Direktur Wakil Dekan Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Kepala unit Dan sebagainya Kemudian adik-adik mahasiswa Bidik Misi UIN Mataram Hidup UIN Mataram Biar seger Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puja Puji Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana pada Hari ini Ini kita Jumat Barokah Jumat Yang luar biasa Kita Bisa Kedatangan tamu Yang kita undang Untuk memberikan kuliah Umum Bagi adik-adik Bidik Misi Dan luar biasa Karena Kesibukan beliau Tapi masih Bisa memberikan kita Ya Literasi Pengayaan-pengayaan Kemana Dunia pendidikan kita Hari ini Terutama Pasca pandemi ini Alhamdulillah Memang kami laporkan Pak Dirjen Mataram Termasuk level Dua Nanti Kedatangan Yang sekali lagi Sudah level Satu Kita berharap Semua ini cepat Berakhir Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Kami Sesuai dengan edaran Pak Dirjen Perkulihan tatap muka Sudah dimulai Jadi Untuk semester satu Dan semester tiga Karena semester lima Nanti masih ada yang PKL Ya Dan sebagainya Jadi Atas nama pimpinan Saya mengucapkan terima kasih Atas kedatangan Bapak Dirjen Dan Pak Direktur Ke kampus kami Kemudian Kita berharap Bahwa Ilmu-ilmu Ataupun Nanti Perspektif-perspektif Baru Tentang dunia Perguruan tinggi Akan banyak Dielaborasi Oleh beliau Ini dalam rangka apa Adik-adik sekalian Bahwa Walaupun kita Kuliah di Uwin Mataram Ya Tetapi itu Tidak menjadi Penghalang kita Untuk mendapatkan Horizon-horizon Perspektif-perspektif Dari Intilektual kita Dari tokoh-tokoh kita Hari ini Dan yang akan datang Oleh sebab itu Sebagai bagian Karena adik-adik sekalian Adalah The chosen student Adalah Mahasiswa-mahasiswa Pilihan Bidik misi Maka Harus juga Mendapat Pengayaan-pengayaan Ataupun Informasi-informasi Dan Terus Melakukan Keep update Ya untuk menjaga Updating diri sendiri Ya Dan nanti teman-teman Jadi bukan update status Tapi Update Ini Ya Ya Mengupdatekan Pemikiran Wawasan Bahwa Mahasiswa Kuin Mataram Itu sama Ya Dengan yang lain Hum Rijal Wanah Nur Rijal Kita Mahasiswa Mereka juga Mahasiswa Oleh sebab itu Jangan merasa inferior kompleks Jangan merasa rendah diri Ya Makanya saya dari awal Katakan Oh harus PD Harus Percaya diri Kita bagian dari Win Mataram Jadi Sekali lagi Terima kasih Pada Jen Kemudian terima kasih Pada semua Teman-teman yang Saya kira Walaupun dalam tempoh Kurang dari 24 jam Mempersiapkan Tapi luar biasa Kita ini sudah terbiasa Dulu kita Diteritakan Tentang Legenda Buru Budur Sang Kuryang Dokumen historis Tapi bagaimana Hidup Kalau hari ini Bahwa besok ada kuliah Umum Harus semua Semua Saling Berkoordinasi Bahwa itu Itu semua Dalam rangka apa Dalam rangka Kebersamaan kita Kemudian Bagian dari Bagian dari bagaimana Kita memberikan perspektif Memberikan Beberapa Pengayaan untuk Mahasiswa dan Sipitas akademika kita Terakhir memang Yang Kami Disini sudah Melakukan vaksin Koordinasi dengan TNI Pordi Pak Jadi Alhamdulillah Menurut Laporan dari Kepala Biro Dari Satgas Insyaallah 60% Mahasiswa Kami Sudah tervaksin Kemarin Waktu menuntut Wisuda Offline Itu oke Yang penting Saratnya Dipaksin Kalau tidak dipaksin Tidak boleh ikut Wisuda Begitu Mahasiswa baru minta Untuk kuliah offline Samester 1 dan 3 Tidak ada syarat lain Kecuali Vaksin Jadi makanya Itu bukan Inilah Ikhtiar-ikhtiar Kita menghadapi Perkulihan Tatap muka Atas semuanya Kami ucapkan Banyak terima kasih Dan Akhirnya Mari kita buka Acara Kuliah umum ini Dengan Sama-sama Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Hadanallah Yaakummajumain Wabillahi Taufiq walhidayah Wallahul maafiq walhadi ila sabili rasyad Wa ila aqamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa dibimpin oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Mataram kepada Bapak Dr. Haji Subhan Abdullah Acim MA disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali doa kita Mari kita baca umum kita Tawasilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Salaam memberikan pertahanan untuk kita Keselamatan, keafian, dan dari segi Al-Fatihah Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rubilalamin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah rangkaian acara pembukaan kuliah umum Universitas Islam Negeri Bataram dengan tema New Visibility of Higher Islamic Education Agar lebih barakahnya mari kita tutup dengan melafazkan Hamdanah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saya Uliya Hilalatul Hasbi dan Maulita Ulhayat selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator kepada Bapak Doktor Jumarim MPD Dekan Fakultas Tarbiah dan Kegurian Universitas Islam Negeri Bataram Hadirin yang berbahagia Kita sambut Bapak Doktor Jumarim MPD dengan Abu Siang Maria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dirjen Bapak Direktur GTK dan Bapak Rektor Para pimpinan UIN Mataram Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat Kita melaksanakan satu kegiatan Ini sebenarnya banyak orang menyebutnya bid'ah Mbak Rektor Karena biasanya stadium general itu di fakultas Kok setelah ada rektor baru ini kok stadium generalnya ada di universitas Ini bid'ah juga katanya Tapi para hadirin memang kita sedang hidup di satu situasi Di mana era ini kita bisa memaknai Satu ada yang kita kenal dengan post route Dan ada yang disebut dengan disrupsi Di mana post route ini tidak lagi kita harus capek Belajar bagaimana menentukan kualitas hadis Yang akan kita pakai menjadi dalil sesuatu Tapi sekarang ini kebenaran itu akan menjadi kuat Bila mana dia sering diucapkan dan sering disajikan kepada kita semua Sesuatu yang awalnya kita anggap hok Tapi karena terus menerus masuk ke kita Maka kita anggap sebagai sebuah kebenaran Saya kira ini juga tantangan bagi kita yang belajar tentang ilmu hadis Belajar tentang dalil, fikih, dan seterusnya Yang kedua era yang juga kita rasakan hari ini adalah era disruption Ya bid'ah lah Inovasi-inovasi Karena inovasi yang tiada henti Maka orang menyebutnya sebagai era di mana penjungkar balikan sesuatu terjadi Karena terus terjadi perubahan Dan untuk menjawab era yang baru bagi kita ini Maka warga kampus harus terus mendapatkan pencerahan-pencerahan Pencerahan yang akan kita lakukan melalui forum-forum seperti ini Kita menyebutnya sebagai public lecture Untuk tidak sama dengan akun di Stadium General di Fakultas Ini di Direktorat Tetapi apa artinya public lecture Pak Moderator? Saya enggak terlalu ngerti bahasa Inggris Tapi karena ini dilaksanakan hari Jumat Maka saya terjemahkan saja sebagai khutbah Jumat Karena waktu kita terbatas Dan akan ada dua narasumber kita Maka yang pertama nanti khutbah pertama akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Dan khutbah kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Untuk mempersingkat waktu Kami persilahkan Bapak Dirjen Bapak Dirjen lebih paham Karena Bapak guru besar Saya mohon izin Pak Moderator ada posisi sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wadawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa diaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Alimin ulama'an al-kiram Wabil khusus Profesor, Doktor, Tuan Guru Haji Mas Nun Tahir Rektor UIN Mataram Para Wakil Rektor Wakil Rektor 1, 2, 3 Para Dekan Para Karo Dan yang jarang keabsen Direktur Pasca Sarjana Dan Ibu Bapak yang berbahagia Serta mahasiswa yang saya banggakan Saya tadi malam disampaikan Saat ini Bahwa kita akan membahas tentang New Visibility New Visibility of Higher Islamic Education Visibility Jadi izin sebelum saya tadi naik pesawat Nengok-nengok dulu Apa itu Visibility Visibility adalah Sebuah cara pandang horizon Tidak vertical horizon Tentang Bagaimana kita memahami Dan sejauh mana pandangan kita ke depan Ibu dan Bapak Sebagai mana kita mahumi bersama Apalagi sekarang ada Dekan Tarbiah Bahwa Dalam konteks kekinian Tidak ada orang yang pintar dan bodoh Yang ada adalah orang yang memiliki Memiliki informasi atau tidak memiliki informasi Orang yang memiliki informasi Dia akan menjadi penguasa Tidak memiliki informasi Maka dia akan menjadi pecundang Maka ketika kita melakukan Visibility Ada dua tema besar yang harus Menjadi pegangan kita bersama Bahwa cara pandang itu Yang pertama mesti valid Yang kedua adalah reliable Ibu dan Bapak valid itu Anak-anakku sekalian Valid itu adalah mengukur sesuatu Berdasarkan ukurannya Tidak boleh mengukur tinggi badan Pakai kiloan gitu ya Tidak boleh mengukur berat badan Pakai meteran Maka dia harus tepat Alat ukurnya dan kemudian reliable Reliable itu handal Terlalu detail memusingkan Terlalu longgar Itu membuat Kesimpulan bias Maka ketika kita mencoba Menyusun apa yang harus kita bangun Dalam Islamic Higher Education Penuntunnya banyak Walaupun Kemudian kita harus mencoba Melihat Bagaimana peta dunia hari ini Peta dunia hari ini Saya sama referensinya dengan Pak Zen Militer Amerika menyebutnya Bahwa kita tengah memasuki Sebuah dinamika Yang disebut dengan FUKA FUKA itu Tahun 2020 ya Tahun yang lalu Amerika menyebut Terutama di sektor militernya Sekarang kita menghadapi Sebuah FUKA Tidak ada yang pernah Membayangkan Taliban begitu cepat Menguasai Afghanistan Dan kemudian Ketika menghampiri pada dunia Kehidupan yang lain Di dunia bisnis Ternyata FUKA juga Ibu dan Bapak Kita akan kaget Bahwa orang terkaya di Indonesia Sekarang umurnya masih muda Zaki Dia pemilik Bukalapak Dia Dari orang biasa Tiba-tiba kekayaannya menjadi 4 triliun Itu orang Luar biasa Bahwa Hal-hal yang mengagetkan Pada dunia Contemporer Itu membuat Orang terhenyak Dan kita selalu Memiliki Harus memiliki kekuatan Untuk mengadaptasi Apa yang terjadi pada dunia ini Sekedar menggambarkan Agar kemudian Apa yang kita sampaikan Ini memiliki ruang-ruang Reliabilitas yang bagus Maka cara pandang-cara pandang ini Mari kita lihat di diri kita FUKA itu Adalah sebuah pendekatan Klasifikasi Tentang dunia kekinian Yang disebut V-nya itu Untuk akronim Volatile Bahwa kita Tengah menghadami Dunia yang tengah Bergejolak Tidak ada sesuatu hal Yang bisa kita pandang Hari ini Semuanya tenang Karena Sesuatu hal yang tenang pun Menghanyutkan Apalagi Kolam yang deras Itu tentu saja akan menghancurkan Pada sisi lain Era distrupsi yang disampaikan Oleh Pak Moderator Itu pada dasarnya adalah Sebuah bentuk Kebergejolakan Kalau beliau Cerita tentang post-truth Post-truth itu sulit dipahami Tapi kalau gampangnya Begini saja Pak Mas Nun Rob Mas Nun Rektor kita Satu hari Dia pergi Ke suatu tempat Yang tidak ingin diketahui oleh istrinya Misalnya contoh ini Contoh ini Maka Pak Mas Nun Bilang ke sopirnya Kalau ibu nanya Lagi tidur ya Dia ngobrol ke WR1 Kalau ibu nanya Lagi tidur ya Kemudian ke WR1 WR2 WR3 Nah di saat ibunya Telepon ke sopir Bapak dimana Lagi tidur Saya gak berani ganggu Tadi bilang pusing Ke WR2 WR1 Telepon Hal yang sama Sebuah kebohongan Yang dilakukan secara sistemik Maka itu akan menjadi Sebuah kebenaran Tak usah tepuk tangan Bapak seperti bahagia Tidak usah tepuk tangan Itu yang namanya post-truth Kalau tadi penjelasan Pak Dekan Karena Pak Dekan ini akademisi berat Kalau disrupsi ya Saya kira ibu dan bapak paham Nah volatil itu Ketika semuanya bergejolak Dan ketika ada orang yang punya Keinginan menyampaikan Sebuah gagasan Mereka kompak dalam satu titik Ibu dan bapak Believe me Sampai sekarang Ada komunitas yang terdidik Well educated people Orang yang terpelajar Tak mau divaksin Serius ini Karena dia menganggap Divaksin itu ada chip Gila apa Di cairan itu ada chip Tak pernah ada temuan chip sekecil itu Tapi dia percaya Bahwa itu adalah teori konspirasi Dan lain sebagainya Setelah fakta-fakta Fakta sedemikian jelas pun Hari ini Angka 30 persen 37 persen Kalau gak salah Masyarakat Indonesia Masih menolak vaksin Kecuali dipaksa Kecuali dipaksa Tak boleh wisuda Kecuali divaksin Nah begitu Itu namanya pemaksaan Jangan-jangan teman-teman Bidik misi juga begitu Anda gak dapat bidik misi Kecuali divaksin Itu akibat dari dunia yang volatil Kemudian Ada yang diramalkan oleh orang tua kita dulu Bahwa sesuatu hal yang pasti Pada masa depan Adalah ketidakpastian Dan sesuatu hal yang tetap Adalah perubahan Bayangkan Kita akan ketemu dengan sebuah Lawan kata Sesuatu hal yang tetap Pada masa depan adalah perubahan Sesuatu hal yang pasti Adalah ketidakpastian Jadi ada yang kemudian Kondisi yang disebut dengan Uncertainty Sebagai huruf kedua dari fuka Kita tidak bisa tahu Apa yang terjadi Dan tiba-tiba Semuanya tiba-tiba Dan berikutnya Kita akan ketemu dengan C Yaitu complexity Bahwa masalah yang dulu Hanya bisa diselesaikan Dengan satu perkara Sekarang begitu kompleks Dulu hubungan sebab akibat Kalau teman-teman S1 Biasa bikin skripsi Pengaruh gizi Terhadap kecerdasan Itu hanya satu Setelah kompleks Maka masuklah ke S2 Tiga variable Membentuk satu variable Sekarang variablenya rumit Sehingga ketika Diungkit satu hal Itu tidak pernah Mengakibatkan apapun Karena ungkitan ini Tidak memberikan High impact Sebab hal yang lain Diam Kompleksitas inilah Yang kemudian membuat Kita harus berpikir Dan berpikir Dan yang terakhir adalah Ambiguity Ambiguity itu Ambiguitas ya Serba Tidak jelas Kacau lah Kacau Kayak begini Anda Saya ngomong apa adanya Dan saya insya Allah Sudah sehat hari ini Saya ngomong apa adanya Tidak apa adanya Ada apanya Apa adanya Sudahlah Saya lupa lagi direkam Ambiguity itu begini Saya pernah Pernah kena covid Ini benar Saya pernah Pernah covid Dan OTG Karena sudah Divaksin Jadi tidak terlalu Punya masalah Saya tidak Punya masalah Dengan badan Dan lain sebagainya Kecuali dua hal Hidung gak bisa Nyium Lidah gak bisa Rasa Itu aja Itu pun dua hari Tapi tetap Isomannya Sampai saya Menghabisin 20 hari Gini Di saat saya Kena Covid Maka saya tahu Dan saya memahami Dari berbagai literatur Bahwa tingkat imun Perlu ditingkatkan Apalagi iman Agar kemudian Aman Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Iman Iman Aman Amin Ya Kemudian saya memperoleh literatur Bahwa untuk meningkatkan Kapasitas imun saya Itu Vitamin D Tubuh saya harus ditingkatkan Dan vitamin D Itu bisa diangkat Melalui proses berjemur Gitu ya Sudahlah itu pelajaran biologi dasar Yang jadi problem Saya mencari literatur Yang berapa saya Bagusnya Untuk berjemur Ada ahli yang menyebut Pukul 8 adalah yang terbaik Ahli itu ya Para pakar berikutnya Menyebut jam 10 adalah Waktu yang tepat Para peneliti handal Menyebut pukul 12 Para dokter spesialis Menyebut pukul 14 Apa yang harus saya lakukan Apakah harus berjemur sepanjang hari Berbagai tema-tema Anda baru ketemu dengan Saya satu tema saja Setema yang sederhana Tidak pernah menyakiti orang Dan tidak pernah membunuh orang Hanya untuk urusan itu saja Saya bingung Mana yang benar ini Semuanya Dikemukakan oleh ahli Ibu dan bapak Nanti kita akan cerita tentang Bagaimana Menggagas sesuatu hal Ada etos, patos, dan logos Saya khawatir pak Zen kemari Mau ingetin wakunya Sudah selesai Belumlah Coba Bayangkan Bahwa Kita harus memilih Di dunia ambiguitas Jadi sekarang itu Ibu dan bapak Saudara-saudaraku Kau mahasiswa Sahabat-sahabat sekalian Tak boleh lagi Kita hanya sekedar Melihat kesimpulan Tapi runtutan Dari penelitian Yang dilakukan Oke jam 2 Dimana dilakukan Jangan-jangan di Alaska Oke misalnya Abraham Maslow Bercerita tentang Kebutuhan dasar manusia Dari mulai Basic Need Social Need Esteem Need Sampai Self-actualization Di mana dilakukan Oh di Amerika Tentu saja Boleh jadi berbeda Dengan Indonesia Jadi bagaimana Kita memahami Sesuatu hal Tidak boleh langsung Street to the point Main kesimpulan saja Karena apa yang Hari ini ditampilkan Kesimpulan-kesimpulan Yang boleh jadi Tidak cocok lagi Nah Cara memandang kita Sama halnya Dengan hal seperti itu Ketika kita cerita Tentang visibility Maka kita harus Menengok Apa dasarnya Ibu dan bapak Saya selalu Selalu bercerita Pada semua orang Terutama Para rektor Bahwa hari ini Ketika kita melakukan Proses benchmarking Benchmarking itu Studi banding Tentu penting Tentu penting UIN Mataram Benchmarking ke UIN Bandung Ke UIN Jakarta Kadang-kadang ke UIGM Ke ITB Dan lain sebagainya Yang penting Tetapi kalau selalu Benchmarking Maka Anda hanya Akan menemukan Best practice Apa itu best practice Praktik-praktik Yang baik Dan ketika Melaksanakan itu Ijin Pak rektor UIN Mataram Hanyalah follower Hanya pengikut dari ITB Hanya pengikut dari UI Hanya pengikut dari UIN Jakarta UIN dan lain sebagainya Padahal saya ingin UIN Mataram ini Menjadi poros intim Porosnya Indonesia Timur Menjadi epicentrum Kalau epicentrum Tidak boleh sekedar Best practice Hanya belajar Dari tempat Harus menciptakan Distingsi-distingsi Yang khusus dan khas Agar kemudian Kita menjadi Transitter Kita menjadi Leader Kita menjadi Changemaker Dan doa saya Mudah-mudahan UIN Mataram Menjadi epicentrum Pada poros timur Ijin 10 menit lagi ya Nah ketika kita mencoba Menyapa masa depan Ibu dan Bapak Sahabat-sahabat Mahasiswa Saya Satu punya Bukan ini impian negara Bukan impian negara juga Sesuatu hal yang diukur Bahwa tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas Indonesia pada saat itu Akan menjadi kekuatan Ranking ke-7 Menurut Mikensi Negara ke-7 Dari Kekuatan ekonomi dunia Kalau saya bertanya Lalu milestone-nya Seperti apa Milestone itu tahapan-tahapan Kita ranking berapa sekarang Kekuatan ekonomi kita Di dunia Nggak ada yang tahu Saya informasikan saja Kita itu berada pada Ranking ke-16 Dari kekuatan ekonomi dunia Makanya Presiden Jokowi Menjadi Presiden G20 G20 itu 20 negara Kekuatan ekonomi dunia Jadi kalau ada yang Menganggap Ekonomi Indonesia ini Lemah Ngaco itu Jadi Sahabat-sahabat Mahasiswa Kalau kelaparan Di Sudan Kelaparan di Ethiopia Itu ketika Orang tidak ketemu Makanan Yang dilihat Hanya batu Tak bisa dimakan Kalau orang Lombok Yang disebut Kelaparan adalah Ketika tidak ketemu Nasi Dikasih roti Itu namanya Kelaparan Nah Beda Beda Definisinya Jadi di kita itu Ya Sudahlah Saya tidak ingin cerita itu Saya ingin masuk pada Tema yang lain Bahwa Salah satu Guidance kita Yang pertama VUKA Kemudian kita punya Konsep yang disebut Dengan Atau memahami Konsep yang disebut Dengan revolusi industri Atau industrial revolution Ada satu Dua Tiga Empat Yuk Satu itu Akibat dari temuan Mesin WAP Kemudian Dua Temuan listrik Tiga Temuan internet Yang empat IOT IOT itu Internet of Things Artificial Intelligence Dan lain sebagainya Satu hal Yang perlu kita baca Cara berpikir Masyarakat Barat Dia diwakili oleh Jerman Mereka berbilang Begini Bahwa temuan-temuan Inilah yang membawa Perubahan pada peradaban Temuan pertama Membawa pada Sebuah masyarakat Yang disebut dengan Masyarakat Industri Muncullah revolusi industri Di Perancis Dan lain sebagainya Cara berpikirnya Begini Nemu alat Peradaban Sementara Ada satu hal Cara berpikir Orang Jepang Untuk mewakili Dunia belahan timur Ya Jepang itu timur ya Jepang itu merumuskan Society Society 5.0 Ada society 1.0 Sampai dengan 5.0 Ada yang menganggap Dosen kita Bahwa Industrial Revolusi industri 4.0 Lanjutannya Society Beda Itu beda konsep Ya Biar tahu aja Saya khawatir ada dosen Disini yang bilang begitu Tapi saya yakin gak Kalau society itu Begini Ada masyarakat Peradabannya Berburu Maka temuannya Adalah tombak Kemudian Masyarakat itu Tumbuh dan berkembang Menjadi masyarakat Dari nomaden Menjadi masyarakat Yang tinggal Di satu tempat Dan pekerjaan mereka Petani Maka temuannya Adalah cangkul Ketika mereka Berkerubun Pada sebuah ruang Maka perlu Produksi masal Namanya Masyarakat Industri Ketika Masyarakat Industri Memperlukan Koneksi Dengan banyak Orang Maka temuannya Internet Disebutlah Masyarakat Informasi Dan kemudian Yang terakhir Disebut dengan Smart Society Terakhir Ketika orang Mulai berkebutuhan Secara khusus Diperlakukan Secara khusus Maka temuan-temuannya Adalah Robotika Internet Artificial intelligence Dan lain sebagainya Tolong tengok Yang satu konsep Barat Menyatakan bahwa Temuanlah yang membentuk Peradaban Sementara Di Jepang Menyebutkan bahwa Peradabanlah yang Menentukan Alat Kita Kita Mau berkiblat Sebagai Visibility Bagaimana The higher Islamic education Itu menyapa kita Apakah kita Punya konsep Sendiri Atau hanya Ikut-ikutan Kalau ikut-ikutan You are just Follower Never be Translator Translator Leader Or Changemaker Padahal kita Hari ini Ingin melakukan Lompatan-lompatan Yang luar biasa Lepas dari Persoalan apapun Kita petakan 2045 Adalah sebuah Kondisi Indonesia Mas Dimana manusia-manusia Itu berkesejahteraan Termasuk masyarakatnya Atau kita sebut Sebagai Will-being Individual Maupun Sosietal Ditarik Forward Maka kita akan Ketemu 10 tahun ke depan Saya meyakini Dari Mataram Uin Mataram ini Akan menjadi Pemimpin-pemimpin Bangsa Amin Dan Disitu Kita harus Mulai membaca Apa yang kita Lakukan hari ini Harus mengantarkan Anda menjadi Pemimpin Dan pemimpin Adalah raja Pada sebuah Dinamika zaman Ketika itu Anda memiliki Modal yang kuat Maka bacaan kita Hari ini Bagaimana Kemudian Meramalkan Dan bentuk Bukan cenayang Meramalkan Bahwa Anda pengen tahu Kemampuan saya meramal Non Anda ya Yuk Tolong berdiri Biar-biar saya ramal Dari sini Yuk Berdiri Yang Ya Ya Jangan Saya cuma punya Butuh jawaban Ya atau tidak Ya Gak apa-apa Disitu aja Disitu aja Gak Berdiri Saya mulai Meramal dari kepala Anda Anda punya masalah Sakit kepala Ya apa gak Gampang sakit kepala Ya Oke Saya masuk ke ruang Yang lebih bawah Di lambung Anda Anda punya masalah Ya Betul Ke bawah lagi Jangan Saya ingin meramalkan Satu hal Berikutnya Anda punya masalah Keuangan Ya You You have not enough money Bener apa gak Ya Oke Pengen ditanya tentang apa Cinta Oke boleh Saya hanya butuh Jawaban satu aja Anda adalah seorang wanita Yang pernah disakiti Seorang laki-laki Urusan hati Dan lukanya itu Menggores begitu dalam Di jiwa Anda Dan sakit itu Masih begitu terasa Pada hari ini Betul apa gak Betul Ya terima kasih Saya mau bilang Apakah saya ini Pramalulung Gini ya Untuk meramalkan Sesuatu Yang saya Sebagai Pramal empiris itu Ada sebuah Laporan Yang menyebut Bahwa obat Yang paling laku Di republik ini Adalah Paracetamol Dan 90% Orang Indonesia Menganggap dirinya Gampang sakit kepala Bapak gampang sakit kepala Karena 90% Bilang begitu Kesalahan saya Cuma 10% kok Kemudian Penyakit kedua Obat yang Laku kedua Adalah penawar Asam lambung Ada Proma Ada Waisan Ada Pada apal Kan gila Ketika saya Masuk ke situ Anda punya masalah Kemudian yang ketiga Yang saya tanyain Anda punya masalah Dengan uang Siapa di ruangan ini Yang gak punya masalah Dengan uang Kalau saya tanya Ke Pak Zen Jujur loh Pak Zen ya Anda pernah disakiti perempuan Saya nanya Jujur Saya hanya butuh jawaban dia Dan tidak Tidak akan dilaporkan Karena sekarang lagi Youtube main Saya mau bilang Begini aja Jangankan Pak Zen Yang ganteng aja pernah Jangankan model begini Pak Enggak itu bercanda Jadi begini Untuk meramalkan sesuatu Anda harus punya Kemampuan empirikal Anda tahu Kalau misalnya Anda siapapun diantara Anda Ada yang pernah hilang barang Kemudian Anda bertanya Pada seseorang Yang memiliki ahli Untuk meramalkan Siapa yang Ahli nujum Banyak sebutannya Dukun Dan lain sebagainya Hanya satu Bahwa yang Yang mengambil Orang yang gak jauh Bener apa gak Dan itu kompak Hanya post-truth Ketika Anda Tanya ke dukun yang lain Jawaban juga begitu Selesai begitu Jauh itu kan banyak Kiri apa kanan Dan jawabannya Pasti kiri Sebab kiri Tak pernah kiri Sepanjang ada kanan Ini kiri Ini kiri Ini kiri Saya pindah kemari Kanan sudah Bentar dulu Kiri itu dari mana Pokoknya kiri Gitu aja Dan itu Saya tidak ingin Buka praktek Sebab saya tahu ilmunya Oke Ketika meramalkan Sesuatu Maka Ada pengalaman Pengalaman empirik Dan saya cepat saja Bahwa untuk Mencapai 2045 Kita potong dulu Penggal Di 2030 Di 2030 Di EOECD Sebuah Organisasi Tentang Perkembangan Ekonomi Menyebut bahwa Mereka yang Will being Atau berkesejahteraan Adalah yang memiliki Empat kompetensi Kompetensi Digital Kompetensi Numerik Finance Kompetensial Dan kemudian Health Kesehatan Karena sekarang Dunia akan Secepat berubah Penyakit bakal akan Banyak datang Dan gak jelas Penyakitnya Dan penyakit-penyakit Baru akan datang Dan ketika kita Mencoba membaca itu Maka saya ingin Menyampaikan Anda Akan hidup 10 tahun ke depan Dan ketika itu Fine teh Sudah menjadi Warna dari hidup kita Kalau Anda tengok Dompet saya Saya itu bawa duit Paling banyak 30 ribu Atau 40 ribu Yang lainnya Sudah menggunakan Model-model Ya Kalau Anda bilang Miskin boleh Dan memang duit Saya begitu Segitu Bahwa kemudian Ada ATM Dan lain sebagainya Itu Dan uang saya itu Gak pernah laku Apalagi di Mataram Barusan saya ngopi Pak Mau bayar uang saya Gak laku Dihalangin sama Pak Pak Karo Jangan bayar Katanya Oh iya Uang Anda gak laku Anda harus kenal Fine teh Beri Health Literation Dan kemudian Digital Literation Dan kemudian Number Literation Dan hal yang penting Bahwa manusia yang Berkesejahteraan Ini Kalim Dari kuliah umum ini Bahwa kebahagiaan Kalau saya bertanya Apa yang kau cari Di dalam hidup ini Saya nanya Apa yang kau cari Di dalam kehidupan ini Ketika ada orang yang bilang Kebahagiaan Saya berani bilang Engkau tak akan pernah Menemukan kebahagiaan Dalam proses pencarianmu Sebab kebahagiaan Tidak pernah akan ditemukan Dalam kehidupan Kecuali Kecuali Diciptakan Jadi kebahagiaan Yang Anda cari itu Cuman kesenangan Sementara kebahagiaan Itu diciptakan Dan untuk menciptakan Kebahagiaan Pertama Rasa syukur Anda kalau tengok Orang Ada orang yang kaya Kaya luar biasa Terkenal Cantik pula Bunuh di umur 22 Serius itu Tidak menemukan Kebahagiaan Dia Selama ini Hidupnya hanya menemukan Kesenangan Dan untuk memperoleh Kebahagiaan Maka literasi Yang diperlukan adalah Religion Literasi Bagaimana Bersyukur Bagaimana Menikmati Menikmati Sebuah cobaan Dalam dinamika Kesan Saya ingin bilang Bahwa Kedepan Visibility kita Menyebut bahwa Harus diolah oleh Insan-insan Pembelajar Di lingkungan Universitas Islam Negeri Termasuk Dalamnya Mataram Adalah pengokohan Pada Religion Literasi Kemudian Health Literasi Financial Literasi Number Literasi Dan yang terakhir adalah Digital Literasi Saya kira demikian Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan Mohon izin Pak Rektor Mimbarnya gak saya pakai Saya yakin Karena hari Jumat Banyak yang mengangkat tangan Tapi Gak ada yang berani Angkat tangan Termasuk saya Gak berani menegur Pak Dirjen Karena takut diramal Karena itu kita persilahkan Kotip kedua Pak Dr. Mohamad Zin Kami persilahkan Saya kehilangan keseimbangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla wa la quwata'ala billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh Wa ala wa ba'at Yang kita muliakan Yang sangat terpelajar Profesor Dr. M. Ali Ramdhani Direktur General Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan saya hormati sahabat Dan saya hormati sahabat saya Profesor Mas Nuntahir Saya hormati sahabat saya Pak Fadli Warik 1 Warik 2 Dan warik 3 Pak Dr. Subhan Pak Pak Kurozi Pak Jumherim Pak Jumherim Dr. Nitarbia Karena Direktur itu tidak punya kebijakan Direktur itu cocoknya eksekutor Oleh karena itu Saya diminta oleh Pak Prof Mas Nun Pak Zen nanti kalau bicara Jangan panjang-panjang 10 menit saja Saya bilang 5 menit Saya tentu Berterima kasih Yang seterusnya Saya ingin menyampaikan Dua hal Pertama Menyambung dari Pak Dirjen tadi Kita berkumpul Di tempat ini Karena Kita memiliki cinta Cinta itulah Yang mentautkan Hati-hati kita Semuanya Dan saya minta Kepada seluruh mahasiswa Dan mahasiswi Pesan saya Saya selalu Mengucapkan ini Ketika ketemu Dengan mahasiswa Dan ketemu Dengan para dosen Dan ketemu Dengan para guru Seorang Pujanga besar Jerman Namanya Guter Beliau pernah mengatakan You can only Learn From someone That you love Engkau hanya Bisa belajar Dari seseorang Yang engkau cintai Jadi kalau tidak ada Cinta antara Mahasiswa dengan dosen Begitu juga Sebaliknya Antara dosen Dengan Mahasiswanya Maka itu Tidak akan terkonek Secara Spiritual Dan akademik Itu yang pertama Yang kedua Jodin Rumi Pernah berkata Bahwa Love is cure Love is power Love is magic Of change Love is a mirror Of divine beauty Cinta itu adalah obat Cinta itu adalah Kekuatan Cinta itu adalah Magic Sihir untuk Melakukan perubahan Besar Dan cinta itu adalah Cerminan Kemahaindahan Tuhan Sepanjang ada cinta Di dalam hati kita Kun jamilan Taral wujud Dakullaha jamilan Jadilah nice Jadilah indah Jadilah pencinta Dan semua wujud Alam raya Pasti indah Kelihatan di mata Anda Kalau kita sudah suka orang Apapun di ucapkan Pasti enak Kalau kita senang Pak Rektor Apapun di ucapkan Pasti senang Ya kayak Gusduri itu loh Gusduri itu Di kalangan orang NU Karena dianggap Beliau adalah wali Waliullah Kalau Kata MHNU Najib Kalau wali nendang bola Bolanya Keliru Maka gawangnya dipindahkan Supaya Bolanya masuk Itu karena cinta kita Kepada Pak Dirjen Pak Rektor Tepuk tangannya sudah panjang Kemudian pesan saya kepada yang kedua Kita dari lihat tadi Dari bawah ke atas Saya lihat Ini betul-betul sudah terjadi Sepuluh tahun di Amerika Ada riset yang menuliskan The end of man Jadi kira-kira 35 tahun yang lalu John Nesbitt sudah meramalkan Bahwa satu saat nanti Perempuan akan menjadi Pemimpin kita Di era perempuan Dan hari ini di Singapura Dan Amerika Dan juga negara-negara Eropa Itu sudah terjadi The end of man Di mana Laki-laki itu sudah berakhir Keperkasaannya Anda bisa lihat Yang menguasai IMF Itu direkturnya perempuan Yang menguasai dunia ini Yang menguasai ekonomi Indonesia Siapa namanya Pak? Ibu? Sering mulia ini Pak Yang tidak menggoncangkan Ekonomi itu Keuangan Financial tadi Pak Dirjen sampaikan Ini terjadi Di ruangan ini Sudah ada ciri-cirinya Hitung-hitung dari sana Ternyata perempuan semua Hati-hati para laki-laki itu Saya membayangkan Mungkin lima tahun Atau sepuluh tahun Tidak cukup sepuluh tahun Satu waktu Win Mataram Direktornya perempuan Jadi hati-hati Laki-laki itu Ini adalah era Di mana berkompetisi Nah sebetulnya Itu bukan Yang saya sampaikan adalah Itu betul Kata Pak Jumari tadi Pak Jumari Pak Dekan Yang namanya Sebuah hadis Terkadang sebuah hadis itu Suatu waktu Sangat populer Pada kesempatan berikutnya Hadis itu Tenggelam Dulu pada masa Bu Megaman Presiden Itu hadisnya Sangat populer La yuf liha Kaumun Wallau amrahum Imra'atan Ini suatu kaum Yang menyerahkan Urusannya kepada perempuan Tidak akan sukses Daerah itu Negara itu Sekarang tidak populer lagi Nah ini Terjadi juga Hal-hal seperti ini Sekarang Insyaallah perempuan Akan menjadi Yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Kepada bapak sekalian Ada adikku sekalian Bahwa Waktu saya kuliah Dengan Pak Masnun itu Di Jogja Waktu saya S191 Ada empat Kategori mahasiswa Yang pertama Textbook Sinking Berpikir Kutu buku Kutu buku itu Ideem Pak Bukan kutunya buku Karena kalau manuskrip Di Iran Itu ada profesor Kutu buku Jadi profesor itu Tahu Kalau manuskrip Manuskrip Kalau di Covernya Buku itu Ada Kutu tertentu Di situ Ada juga Cara membahas Kalau teks Kertas-kertas Itu ada juga Lain juga Kutunya Itu namanya Profesor kutu buku Kalau yang saya maksud Ini kutu buku Yang senang buku Itu kelompok pertama Kelompok kedua Aktivis Aktivis itu Ya aktivis Ya senat Ketua senat HMJ Dewan mahasiswa Yang ketiga Yang paling ideal Itu yang ketiga Textbook Sinking Dan aktivis Saya kira-kira Pak Dirjen Pak Dirjen Ini juga Aktif Profesornya Sangat muda Dan beliau Saya pikir Dirjen termuda Di Kementerian Agama Tepu tangan dulu Yang panjang Tepu tangannya Karena beliau ini Textbook Sinking Sekaligus Aktivis Nah jangan Yang keempat Jangan sampai Ada di antara kita Yang keempat Tidak kutu buku Yang tidak aktivis Nah ini Ini celaka Yang keempat Itu saja pesan saya Teman-teman sekalian Karena hanya Dengan begitu Kita bisa Apa itu Menjadi Memenangkan Kontestasi Di masa depan Sepanjang Anda Tidak kutu buku Sepanjang Anda kutu buku Masih ada harapan Anda tidak kutu buku Tetapi Anda Aktivis Masih ada harapan Masih bisa anggota dewan Tapi yang paling ideal Kalau masih Seperti Pak Dirjen Anda harus kutu buku Sekaligus Aktivis Dan jangan Yang keempat Tidak kutu buku Tidak juga Aktivis Saya pikir itu Teman-teman sekalian Selamat Kepada Teman-teman Yang bisa Bekerja Eh kuliah Di UIN Mataram Yang hebat ini Dan rektornya juga Sangat muda Sahabat saya Dan Saya pikir itu saja Yang saya sampaikan Sudah cukup Lima menit Terakhir sekali Kudul Al-Bab tadi itu Ya Kudul Al-Bab Anak-anak sekarang Teman-teman sekalian Meskipun Anda Intelektual Kendrikiawan Tetaplah rendah hati Seperti Ayat yang dibaca tadi Wabashir ibadilladzi Yastamiuna Al-Qawl Ladhina Tertabihuna Ma'ahsanahu Ula'ikah Hadahumullahu Wa'ilai'ikahum Ulul Al-Bab Jadi Ula'al-Bab itu Cendek-cendekia Meskipun dia pintar sekali Tetap Tawaduk Rendah hati Kalau kita baca Kitab Kuning Itu setiap halamannya Setiap satu Bab Itu selalu ada kalimat Wallahuaklam Bisawab Hanya Allah Pemilik kebenaran Yang paling tahu Tentang Kebenaran itu Saya pikir itu Bapak-Bapak Wallahu'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Direktur Bapak-Ibu sekalian Banyak sekali Penyampaian-penyampaian Yang sudah disampaikan tadi Pada intinya Apa Cara pandang kita Tidak memberikan Ruang dialog Karena sudah dari awal Saya terjemahkan Public lecture ini Sebagai khutbah Jumat Saya hanya Iza mengatakan Ansitu ma'asamitum Wa'alaikum warahmatullahi Akhiri Public lecture ini Lagi saja Oh ini saja Kita hadap sana Oke Ya naik dulu sekali Setelah itu nanti Mahasiswa nanti Tetap akan berdiri Baru kita foto Ya silakan Foto-foto Ya silakan Hadap sana Dia berdiri saja Ini yang kita balik Oke Oke sip Yang di atas Diam dulu Ya jempol Satu Dua Ya hormat mahasiswa Satu Oke sip Sekarang kameramen di atas Sekali Biar mahasiswa Kena di foto Kita hadap sini Kita hadap depan Kameramen semua naik Mahasiswa berdiri Yang di bawah berdiri Yang di atas berdiri Ya direktur Mohon naik Silakan Kameramen di atas Yang di atas berdiri Angkat tangan Semangat semua Angkat tangan Semangat semua Ya ya oke Bagus Kameramen Di tengah silakan Ya Yang di atas Kepalkan tangannya Bidik misi semangat Satu dua tiga Yang perempuan Angkat tangan semua Ya Cepret Ya biar dia kelihatan Satu dua Ya oke Satu dua Sip Bagus Ya oke Sip Satu dua Cepret Iya Oke Terima kasih Terima kasih Untuk itu Mahasiswa Ditahan dulu Sabar dulu Kita keluar Dengan antrian Nanti yang pintu kanan Pintu kiri Terima kasih Terima kasih.